Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang nama nih di nanti-nanti dia salah satu yang punya toko tembako ya kita jauh-jauh nih dari dari mana nih dan subscriber terbanyak Oke guys hari ini kita ngebahas apa nih sweet candy udah tau kan banget udah tau belum paham banget wah banget with candy nggak gua kirain mentang-mentang lu ganteng gitu sweet Iya kan cuman candy-nya gua nggak bayang dengan jadi kemikah lu kagak ya oke kita ngebahas-pasaran tembakunya dulu ya ya besok kita akan bahas dari jenis tembakaunya inhale XL advertise sama trotitnya kita akan cium dulu wanginya dulu ya wangi sih pemain banget sih wangi permen banget permen olipop jenis bak disembakonya mulai Hai ya dengan permen banget permen jadi kalau yang suka permen nggak usah ragu-ragu makanya ada minimnya dikit ya kayak ada minimnya dikit ya coba coba gimana bos i hihihi wanginya Hai segeru wanginya Widi ya dulu-lulung tergukkan kita beda beda rasa wangin wiii iiii mantap otur kirain maboknya gimana jenis mole-mole darmah wangi jenis dasarnya oke langsung kita linting aja hari ini kita kedatangan dua linting-linting mantan-anak pesan renak saya akan tetap pakai alat ukuran 80 mm biasanya panjang bos ini ke dikit bos biar ada bedanya lah bikin yang panjang dan kertas papirnya papir lokal papir lokal papir Satria dan lemelam Juiko Oke langsung aja Hai nek linting asli linting Coba kasih lihat di putar digilat Oke kita dua lintingnya nih sahabat saya ini juga linting-linting banget nih jadi dia tidak pernah pakai alat ya jadi dia linting sebelum mulai kalian harus subscribe dan like komen dan kalau kalian suka dengan video ini kalian harus share ke teman-teman kalian semua Oke lanjut langsung bakar udah dibakar ya kita bahas dari ya gue rasa lollipop terbaru lollipop nih fix nih cuman deh rasa agak molenya emang ada kencang sih molenya ama lollipop masih kencangan molenya yang berasanya begitu tuh rasanya gimana ada cuman dibanding boleh lebih soft ya dimoleh besok kalau di aportet ini laklakan itu ada rasa enggak bos pak eh inhalenya ini ada ya kalau kalau kuning ini buat bacaan hari ini enggak bos yang hari enak guys itu tiang ya apalagi malam kali ya adem ya cuman mau 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 bahwa ciri khas mulai masih ada ya itu permen jadi kalau yang after testnya atau biasanya di mana di sweet candy nya itu tipis banget siapa Excelnya malah dia kerasa mole banget oleh oleh kerasa banget Hai mole kerasa banget Hai olehnya nggak hilang ya dan ini ini trotitnya kalau bahasa terbatas rotit ini mah agak pedes dikit sih tembakan Hai lalu apa kalau tiba-tiba yang orang kalau buat yang buat orang yang buat yang pertama linting ini agak 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 sedikit garuk cuman masih di bawah medium sih ya kalau untuk adaptasi ya paling seminggu ya minggu-dua minggu ya ada tadi buat yang biasa petek masuk petek masuk siap atau kalau Hai after testnya gue rasain di laklekannya itu emang ada manis-manis sweet candy misalnya ada gue rasanya di laklekannya sini masih ada cuman enggak enggak terlalu banget ya enggak tajem banget ya mulainya terasa banget ya kelinya kayaknya enggak enggak terlalu enggak terlalu dominan ya jadi kalau inhalnya kayaknya enggak dominan ya biasanya ya kalau masih bungkusan nama di udah dibakar teman beda-beda tapi dibanding durian durian itu masih ikut ya masih ikut kalau candy kayaknya agak kurang ya ini ya permen karet-permennya ini kalau buat yang awal linting memang agak pedas agak pedas Hai untuk asap juga banyaknya bos ya asap banyak asap ya asap masih aman sih enggak pedas enggak pedas enggak pedas ya masih bisa lah untuk diajak untuk tiap hari ya masih bisa masih mantap kalau misalkan nyari kayak gini nih teman-temannya sweet candy ada dimana nih yang punya BSD nih dimana bos biasanya nih segini jadi berapa jadi berapa linting 30 Oh ya kurang reguler gini ya 30-an 20-25 ribu cuman kalau di BSD kayaknya agak berat agak mahal juga nih karena ianya tempat juga sih tempat karena tempat dia tempat juga ya kurang kok mana 20 ribu ya oke guys untuk kurang untuk yang mencinta tembako di BSD itu bisa datang ke bakobos ya ada di memang ada pengen yang ngerasain sweet candy siapa yang punya Abang Majid hahaha hahaha iya oke ada lagi yang dibahas-bahas buat yang ekomendasi buat yang ngari iya bukan bukan janda seger ini bentuknya bentuknya basah tetap dia masih bercat tapi ini bang eh sangat terlalu Hai dibanding apa kayak SC tuh ya itu kalau pun dilinting dia nggak nggak basah dipakir enggak maksud-maksud gua kalau di stok tuh dia bercak pasti karena dia masih ini basah banget kalau di stok tuh basah kalau lu kalau lu linting pakai lebih batang iya enggak di stok di stok itu bercak bercak karena emang karakter esen itu bahasa dua karena buka karena basi karena membasah cuman gak ngaruhin itu loh bos penyakit atau enggak 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 candy sweet candy sweet candy ini sangat agak lumayan penjualannya kalau pengen mencoba silahkan datang aja di deska cari di toko-toko kami di diskusi bawah eh sekian dulu dari kami saum tingwe Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh